Aktivitas tongkang batubara kembali menabrak tiang safety jembatan war tembesi pada Rabu Malam. Akibatnya dua penyangga safety jembatan kembali ringsek. Warga pelayangan melakukan blokade tongkang dan melarang melintas jembatan tembesi sebelum diperbaiki. Pasca jembatan yang ditabrak tongkang batubara dan hingga GD tidak ada perbaikan, warga menuntut pengusaha batubara yang terlibat untuk melakukan perbaikan jembatan. Sebelum dilakukan perbaikan, warga menolak lintasan tongkang untuk dilewati. Puluhan warga pelayangan terus melakukan pemantauan pergerakan tongkang batubara, warga meminta pemerintah Provinsi Jambi sikap menyikapi jembatan ini. Samsul Bahri warga pelayangan mengutarakan kekesalannya. Menurutnya sejauh ini belum ada perbaikan jembatan pasca tongkang batubara yang menabrak hingga tiga kali. Warga mendesak jembatan tembesi segera diperbaiki sebelum adanya tindakan yang tidak diinginkan. Warga berkomitmen menolak jembatan buara tembesi aliran sungai Batanghari di lintasi tongkang batubara. Sudah tiga kali batubara ini tidak pernah ada solusi. Kami masyarakat di sini agak kecewa, sudah tiga kali pengaduan masyarakat tidak pernah diindahkan. Untuk kali ini, tolong para pejabat semuanya turun ke sini dan lihat jembatan ini. Kondisinya itu sudah retak. Sampai sekarang belum ada. Nah maksud kami itu, tolong perbaikin, maka kami perbolehkan lagi lewat. Namun jembatan ini milik kami. Karena sudah lama, ini milik kami, kami merasa milik kami. Makanya kami berbondong-bondong masyarakat ini mempertahankan jembatan kami ini. Karena aset kita warga negara ini berhak. Warga pelayangan mendesak pemilik tongkang batubara bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Sebelum adanya perbaikan, warga melarang tongkang batubara melintasi jembatan Buara Tembesi.